KADRUN PERCAYA RAMALAN BAKYU Gak kapok sama ramalan uas drun Sebagai negara yang religius, banyak masyarakat kita percaya akan hal-hal yang gaib Salah satunya adalah ramalan Hal ini sudah menjadi perdebatan selama berpuluh-puluh tahun Karena jin, malaikat juga dianggap makhluk gaib Akhirnya banyak yang pukul rata dan percaya bahwa segala hal yang tidak terpikirkan pasti gaib Di sini kami tidak akan masuk ke perdebatan apakah sesuatu yang ramalan itu nyata atau tidak Kami tidak masalah jika ada yang percaya ramalan dan orang sakti Tapi jangan segalanya dianggap gaib, bahkan hal yang sebenarnya bukanlah gaib Contohnya beberapa waktu lalu heboh pesilat wanita yang mengaku sakti bernama Sintia Chandranaya Belakangan terbongkar kalau kesaktian yang dia tampilkan adalah hasil editan software editing Setelah dibongkar oleh editor ahli Chandra Liao Saat perdebatan pendukung Sintia selalu berdalih dengan alasan bahwa hal yang gaib itu ada Sehingga mereka percaya kesaktian jagoannya Tapi disitu ada komentar netizen yang menarik kira-kira seperti ini Hal yang gaib itu memang ada Tapi jangan lupa software editing juga ada Jangan kau anggap hasil editan software sebagai sesuatu yang gaib Karena tidak semua yang kita tidak paham itu pasti gaib Bisa saja karena ilmu kita belum sampai Nah sekarang kita masuk ke pembahasan Tentang seorang peramal bernama Mbak Yu Yang kemarin meramalkan Jokowi akan lengser pada 2021 Karena kadrun benci Jokowi Maka ramalan tersebut banyak diaminkan oleh kadrun otak kopong Apalagi Mbak Yu Sebelumnya diberitakan berhasil meramal pesawat Sriwijaya jatuh Dengan menyebutkan ciri-ciri warnanya yaitu biru dan merah Karena kami orang yang skeptis Maka yang pertama terlintas dalam pikiran kami adalah Kalau cuma tebak warna Maka biasanya dilakukan dengan sedikit trik Apalagi jika ramalan dilakukan di media sosial Kecuali kalau sampai jumlah korban Tanggal, hari, dan jamnya tepat Mungkin kami juga akan tersentak Jika soal warna Maka kira-kira kita bisa melakukan dengan trik berikut Mudahnya trik ini menggunakan post private di media sosial Kita tinggal membuat beberapa video atau postingan Yang menyebutkan warna-warna berbagai jenis pesawat Jika tidak ada pesawat jatuh Maka post akan tetap di private Tapi jika ada pesawat yang jatuh Misal berwarna abu-abu Maka post tentang pesawat abu-abu jatuh tinggal kita publish Karena post kita buat sebelum pesawat jatuh Otomatis tanggal pembuatan post kita akan tercantum di tanggal sebelum pesawat tersebut jatuh Kira-kira seperti itu Tapi tidak menutup kemungkinan digunakan cara yang lain Namun yang pasti Bak Yu sendiri sudah meralat ramalannya menjadi sebagai berikut Yang saya maksud di tahun mendatang pergantian presiden itu di 2024 Akan ada pergantian presiden Bukan presiden sekarang Bukan 2021 Tapi di saat nanti Pergantian presiden nanti di 2024 Akan ada ganti presiden Terangnya Kalau 2024 sih Itu bukan ramalan namanya Tapi hampir sebuah kepastian Karena Jokowi sudah dua periode Kecuali ada kejutan perubahan undang-undang Yang sangat sulit dilakukan dengan sistem demokrasi saat ini Di 2021 cuma ada politik memanas Perubahan dari reshuffle kabinet Jadi saya minta tolong Jangan dipenggal berita saya Hanya untuk cari followers Menjatuhkan saya Ini untuk kesekian kali Kata Mbak Yu Selanjutnya Ini juga sama Kalau politik memanas tentunya akan memanas Selain kadrun yang masih sakit hati kepada Jokowi Juga akan panas Karena persiapan untuk 2024 nanti Jadi ini bukan ramalan Demikian juga dengan reshuffle kabinet Yang kemungkinan besar bisa terjadi setiap tahun Tapi yang perlu jadi perhatian disini Mbak Yu Meralat setelah berencana akan dilaporkan ke polisi Jadi bisa saja kadrun yang benci Jokowi Tetap meyakini ramalan Mbak Yu sebelumnya Karena beliau dianggap hanya terpaksa Meralat ramalannya Jika seperti itu Maka kami hanya bisa tertawa saja Jangankan tukang ramal Wong Ustadz Abdul Somad Yang katanya mendapat sinyal lima kali Dari Allah saja bisa salah kok Apalagi cuma seorang peramal Atau kadrun menganggap Peramal ilmunya lebih tinggi Dari Ustadz Abdul Somad Ia terserahlah Yang pasti kami cukup terhibur Dengan berita ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!